Hai Assalamualaikum, jumpa lagi di channel ku AkaDika Video kali ini kita akan mereview Sony Alpha 5100 Kebetulan kamera ini juga banyak banget orang yang tanya Bagaimana spesifikasinya dan Kelebihan kekurangannya Jadi simak aja video kali ini Dilihat dari desainnya Sony Alpha 5100 ini berukuran kecil Jadi ini adalah kamera mirrorless yang Kecil, mungkin kalau sekilas orang melihat Orang akan mengira ini adalah kamera pocket Tidak jauh berbeda dari pendahulunya Sony Alpha 5000 Bobot kamera ini juga sangat ringan Sekitar 399 gram Itu sudah include dengan baterai Dan juga lensa, nah jadi untuk fitur di bagian luar Sony Alpha 5100 Ini sudah dilengkapi dengan flash Internal, jadi kamu gak usah Takut untuk foto yang Di tempat sedikit gelap Ini akan ada bantuan dari flash internal Dari kamera ini Kemudian kalau kita lihat di bagian kiri Itu terdapat slot memory Kemudian ada Port untuk HDMI dan juga USB Kamera ini juga dilengkapi dengan Fasilitas WiFi Kemudian ada NFC Jadi kalian bisa langsung Transfer data ke handphone kalian Jadi gak usah khawatir kalau misalnya kalian foto-foto Kalian bisa langsung masukin ke handphone Dan kalian bisa langsung upload ke social media tentunya Jadi kamera ini mengusung sensor CMOS XMORE APS-C 24,3MP Didukung dengan lensa kit 16-50mm f3.5 Jadi kamera ini tuh bisa menghasilkan gambar yang juga tajam dan detail Nah untuk file foto ini juga bisa Beformat RAW dan JPEG Jadi kalian bisa punya pilihan untuk output dari foto kalian Dan untuk urusan low light Kamera ini oke banget gitu ya Itu ciri khas dari kamera Sony Minim noise walaupun sudah memiliki ISO yang cukup tinggi Kita udah foto di ISO yang cukup tinggi Atau video di ISO yang cukup tinggi Dan ISO maksimal dari kamera ini adalah 25.600 Wow itu lumayan tinggi untuk ukuran kamera mirrorless Untuk foto di dalam ruangan yang cukup gelap Juga noise-nya masih bisa ditoleransi Dan masih enak banget buat dilihat Nah jadi teman-teman Kalau di dalam ruangan saja Low light-nya itu udah oke banget Kalau di luar ruangan itu gak usah ditanya gitu ya Hasil gambarnya juga makin oke Detailnya bagus Warnanya cianik Dan ya overall It's good lah Nah jadi kalau kita udah ngomongin foto ya Gak pedul kalau kita gak ngomongin hasil videonya Jadi untuk Sony Alpha 5100 ini Disediakan 3 format video Yaitu AVCHD Atau Advanced Video Coding Definity Kemudian ada MP4 Dan ada XAVCS Gambarnya juga Full HD Dan kalian lihat aja nih di gambar kali ini Oke guys kita tes pencahayaan dari Sony Alpha 5100 Dan kalian juga cek audionya Ini di dalam ruangan Kayak gimana foto fokusnya Eh lumayan ya Terus lumayan low light-nya juga lumayan bagus Coba kita jalan ke ruangan Oke Oke Kayak gitu ya Kayak bagus ya Oke jadi Kayaknya transisinya dari gelap ke terang itu Oke loh Oke banget Jadi teman-teman Kalau kita ngomongin soal harga Saat ini Sony Alpha 5100 ini Dibanderol kisaran 6,8 sampai 7,5 juta ya Tergantung paket yang ditawarkan oleh si penjualan Biasanya kan ada yang jual bonus tas Bonus memory dan lain sebagainya Jadi itu harga perkiraan untuk saat ini di Indonesia Jadi untuk urusan lensa Sony Alpha 5100 ini Sudah dilengkapi dengan lensa kit 1650mm f3.5 Dan yang menariknya Untuk sistem zoomnya Itu berbeda dengan Kebanyakan kamera Miroles atau mungkin da SLR ya Yang biasanya Diputer untuk dapet zoom Salah kalian pengen 16 Kalian tarik Puter gitu ya Kemudian diputer lagi untuk di zoom Nah disini ada Seperti tuas gitu ya Yang bisa kalian geser Dan itu kalian udah dapet Zoom in zoom outnya secara otomatis gitu ya Jadi kayak berasa kalian pake handycam Nah untuk layarnya Sony Alpha 5100 ini Juga sudah bisa di flip 180 derajat Jadi kalian sudah bisa pake buat nge-flop Tapi sayangnya Ada kekurangan di bagian layar Layarnya ini tidak bisa touch screen Untuk sistem kerja di kameranya Jadi touch screennya Sebenernya bisa sih touch screen Tapi touch screennya ini Hanya sebatas buat titik fokus saja Jadi kalau kalian mau cari titik fokus Itu kalian bisa touch screen Tapi kalau misalnya kalian mau Mengatur sistem atau mode Yang ada di dalam kameranya Kamera ini tidak bisa layarnya Dijadikan alat sebagai touch screen Seperti kamera mirrorless Kayak M3 ataupun M10 Jadi teman-teman Kalau soal auto focus Sony tuh sebenernya gak usah ditanya ya Karena Sony tuh punya sistem yang namanya Hybrid auto focus Jadi itu adalah sistem auto focus Berkecepatan tinggi Dan akurat Tajem lagi ya Kayak kamera ini Sony Alpha 5100 Itu punya 179 titik auto focus Dan hasilnya oke banget Dan untuk bagian tombol-tombol Yang ada di belakang kamera gitu ya Sony Alpha 5100 ini Sudah dilengkapi dengan tombol movie record Kemudian ada tombol zoom in, zoom out Juga ya di bagian dekat shutter Kemudian ada tombol menu, display, ISO Kemudian ada tombol review juga Tombol eraser dan lain-lain ya Intinya sih standar Kayak kebanyakan mirrorless ya Jadi sudah cukup lengkap Dan ya cukup nyaman untuk kalian gunakan Untuk keperluan foto dan video kalian Nah jadi dari sekian banyak kelebihan Yang tadi aku sampaikan ke kalian Kamera ini juga ada kekurangan sih Kalau menurut aku pribadi Yang pertama Kamera ini tuh gak dilengkapi sama Jack audio ya Maksudnya gak bisa masuk audio eksternal gitu Karena gak ada inputnya Kita mau masukin dimana gak ada gitu ya Itu yang pertama Dan yang kedua Kamera ini gak enaknya Kalau misalnya kita mau ganti memory gitu ya Misalnya kita udah pake memory 1 Kemudian ada memory yang baru Yang belum pernah masuk ke kamera ini Begitu kita masukin ke kamera ini Nah dia Kamera ini akan membuat semacam format folder sendiri gitu ya Jadi butuh waktu cukup lama juga buat dia format memorynya Sampai kita bisa gunakan Dan menurut aku itu cukup mengganggu Karena gak kayak kamera-kamera lain gitu ya Yang begitu gonta ganti memory itu yaudah tinggal gonta ganti aja gitu ya Dadak-dadakan Misalnya kita foto di lokasi Yang tiba-tiba kehabisan memory Temen punya memory Kita bisa pinjam dan langsung dicolok Udah bisa langsung jalan Kalau ini gak colok Ada sedikit loading ya Walaupun gak sampai 1 menit Tapi ya lumayan mengganggu Kalau menurut aku Jadi kesimpulannya Kamera ini aku rasa adalah kamera yang layak Buat kalian punya standar foto sama video itu udah oke banget gitu ya Cuma kurangnya itu tadi Cuma gak ada untuk audio eksternal Tapi kalau misalnya kalian mau bikin video kayak tutorial seperti ini mungkin Atau kalian pengen bikin film pendek Ya kalian butuh recorder audio yang eksternal gitu ya Maksudnya yang mungkin ngerekamnya pake handphone Atau ngerekamnya pake audio record yang nanti bahwa editing baru digabungin ya Lumayan ribet sih Tapi ya bisa lah ya Membantu kalian untuk bikin video atau film-film pendek kayak gitu Dan kalau ada yang tanya Mendingan mana Sony A5100 sama Canon EOS M3 Atau sama Canon EOS M10 Sebenarnya M10 itu sama M3 sama A5100 ini Gak setara di bawah itu Nah ini memang bandingannya sama Canon EOS M3 Karena harganya sama Sebenarnya kedua kamera ini M3 sama A5100 itu punya kelebihan kekurangan masing-masing gitu ya Tinggal gimana budgeting kalian aja Kalau M3 aku sukanya karena bisa input audio Terus hasil gambar videonya juga oke Fotonya oke Cuma kalau untuk autofocus Ini jauh menang daripada M3 Ini cepet banget autofocusnya Jadi kalau misalnya kalian memang pengen foto yang cepet Pilih ini Cuma kalau misalnya kalian pengen video Video juga oke lah ya Gambarnya kalian lihat tadi Autofocusnya juga cepet Kemudian transisi dari gelap ke terangnya juga oke M3 juga sama Cuma M3 mungkin transisi dari gelap ke terangnya Gak secepat ini gitu ya Overall mereka seimbang ya Tinggal kalian aja Pilih sesuai kebutuhan Itu aja Oke jadi kayaknya sekian dulu video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan kalau ada kekurangan dalam review ini Ada yang tau mungkin yang lebih lama pegang Dari Sony Alpha 5100 ini bisa bantu Ya tambahin di kolom komentar Mohon maaf kalau ada yang salah juga Kemudian diterima juga kritik dan saran kalian Silahkan langsung tambahin aja di kolom komentar Dan kita bisa saling koreksi bareng nanti oke Jadi jangan lupa klik like Kemudian share video ini ke teman-teman kalian Kalau ada teman-teman kalian yang mungkin Lagi cari referensi kamera gitu ya Dan jangan lupa subscribe tentunya Biar channel ini makin berkembang Dan supaya tidak ketinggalan Update-an dari video selanjutnya Terima kasih Saya Andrikan Nugraha Saya wassalam dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax